Halo guys, kembali lagi di channel saya BabyStepGaming Kali ini kita balik main WOD ya Jadi kesempatan kali ini gue pengen bahas masalah Transcend Jadi di video-video sebelumnya gue juga belum pernah bahas masalah ini ya Jadi gue pikir ini kayaknya saat yang tepat gue bahas masalah ini guys Kenapa? Karena ada Tachi Irin ini memberikan quest kepada gue untuk Transcend Equipment guys Dan ini dia ya Dan gue itu pengen dapetin tiket kedua dari minggu ini ya Dan gue itu kayaknya kalau gue kelar ini pasti dapet deh Iya deh, ini 360 dan ini gue perlunya cuma 300, 2600 ke 2900 Gue kelar ini pasti gue bisa claim guys Oke guys, dan equipment gue yang baru Transcend juga baru satu ya Dan gue juga pengen lihat setelah gue Transcend itu nambah statusnya apa aja ya Dan buat kalian yang belum tahu Untuk Transcend itu sendiri itu untuk memerlukan XP ya XP yang di bawah ini setelah kalian level mentok atau level 70 Dan kalian lanjut untuk daily atau quest ataupun experience-nya masuk ke bawah sini Dengan warna biru Dan kalian bisa Transcend satu kali ya Setiap 100% experience guys Dan oke lah guys Gue juga pengen Transcend kayaknya Transcend Armor aja kayaknya ya Dan kita lihat statusnya nambah apa aja guys Biar kita tahu juga ya kan Kayaknya Gue screenshot aja kali ya Biar gue bisa bandingin status yang setelah di Transcend dan sebelum di Transcend guys Oke sebentar ya Oke guys, tampilannya gue ubah seperti ini ya Jadi biar kita bisa membandingin status yang sebelum Transcend dan sesudah Transcend guys Nah di sebelah kanan ini atau disini itu status gue screenshot sebelum gue Transcendnya Dan kita Transcend dulu guys Kita lihat Transcend untuk Armor ya Ih bukan disini dong Dismelting kemudian Transcend guys Oke yang pengen gue Transcend itu kali ini yaitu Armor gue ya Dan untuk Transcend sendiri itu langsung dikasih lihat penambahan statusnya guys Kenapa gue screenshot terlebih dahulu Karena itu ada temen gue bilang itu setelah dia Transcend ekipnya statusnya itu gak nambah guys Jadi gue penasaran juga Biar gue buktin aja disini guys Jadi biar kita sama-sama tahu ya Nah untuk biaya Transcend itu sendiri itu biayanya 1 juta untuk ke plus 1 ya Ataupun nambah statusnya itu 1 Jadi biayanya 1 juta Kedua itu 1 juta setengah Dan untuk kedua itu ada kemungkinan gagal guys Kalau untuk plus 1 itu 100% Kedua itu 80% Ketiga berapa? Ketiga 50% Dan hati-hati guys Biayanya itu gak murah loh Biayanya itu gak murah ya Dan untung duit gue sudah stok kemarin ya Dan sekarang ada 9 juta 200 guys Sombong amat Dan kita lihat ya penambahnya seperti ini guys Kita lihat juga CP gue nambah berapa ya Kita coba guys Transcend Armor kita lakukan sekarang guys Oke Oke CP naik 3 110 ya Gak banyak-banyak amat sih Dan statusnya sudah masuk ya Kita lihat statusnya guys Oke ini irin gue kelar ya Irin gue kelar guys Dan gue bisa claim Untuk tiket kedua gue guys Oke Ini dia Nice sekali ya kan Oke Cukup Seminggu 2 kali tiket itu cukup ya Oke kita lihat status sebentar ya Dan perubahannya apa aja guys Bener gak itu statusnya Kita lihat sebentar ya Mana tadi Status gue Status gue Oke nah disini ya guys Dan disini gue tambahin juga Screenshot pada saat gue mau menaikkan Ataupun meng-transcend armor gue ya Jadi statusnya itu Yang bertambah itu seharusnya ini guys Dan kita lihat ya Kita lihat ya Untuk Max HP itu bertambah ya Dan kita lihat ini sebelah sini Itu yang belum ya Ini 210K 767 Dan ini dari 211K Oke Dia bertambah guys Kemudian yang defense Meningkat ya Kita lihat defense gue Pertama dari 55K 855 Kemudian jadi 56298 Oke bertambah guys Kemudian terakhir Nah ini guys Ini dia guys Ini serangan kritik Ini serangan kritikal Yaitu meningkat kurang lebih berapa ini 366 384 Kurang lebih 18 ya Dan kalian lihat disini ya Ini kritikal sebelum ditingkatkan Atau transgen masih 16493 Dan lihat hasilnya Tidak nambah loh guys Tidak nambah Ini Gue masih bingung sih Berarti Info yang gue dapat Atau dikasih tau temen gue itu bener ya Katanya untuk serangan kritikal itu Gak bertambah Ataupun Ada status yang gak sesuai gitu loh Hmm Kira-kira kenapa ya Kalian komen di bawah deh Untuk bahas masalah transgen ini Apakah memang masih bug Atau Ada yang salah Gue hitung ya Coba kita lihat status yang lain ya Berubah gak tuh Status yang lain Sama aja ya kan Ini sama aja Ini kebal shock Sama Ini Sama juga Ini sama Sama guys Nah Berarti Kemana Ini serangan kritikal Kemana Kemana guys Gue gak tau guys Kemana ini Apakah ini masih bug Atau Gue kurang teliti Atau nambahin kemana Gue gak tau ya Oke guys Inilah masalah transgennya Jadi Buat Pengetahuan kita juga ya Buat Berbagi Sharing masalah transgen guys Dan Ini juga buat Apa ini NPC Dan ini juga Buat kalian yang Kalau belum tau ya Untuk transgen Ataupun kita Pemindahan transgen itu Dari Misalnya Dari bracelet ya Dari bracelet itu bisa kita Pindahin Kemana aja guys Tidak perlu Sama bracelet Tapi ke Helm bisa Ke baju bisa Ke tangan bisa Dan ke senjata Juga bisa guys Tapi harus Kalian garis bawah ya Untuk transgen dari Equip yang sudah 2 Atau transgen plus 2 Kalian pindahkan ke Equip lain itu Dia balik ke Level 1 guys Kalian lihat ini Kasih keteran kok Level 1 Jadi hati-hati guys Buat kalian transgen Dan biayanya itu 50k ya Kecuali kita transgen Dari 1 Kelain itu Tetap 1 guys Cuma biayanya 300 ribu Apakah tiap Equipment beda Transgen ke Oh transgen berhasil Murah atau gimana nih Gue gak tau aja guys Oh iya Satu lagi Kalau kalian gagal Pada saat transgen Itu maka kalian dapat Ini ya Peluang tambahan guys Dan ini gue sudah Satu kali gagal Dan gue dapat Peluang tambahan Gak nyampe 10% Di berapa persen Gue gak tau guys Dan Itu aja kayaknya ya Dan mungkin Kalau misalnya sudah penuh Atau sampai 10% Bisa kita gunakan guys Jadi buat Meningkatkan kemungkinan Transgen itu berhasil ya guys Oke guys Inilah masalah Transgen sekali ini Yang pengen gue bahas ya Dan Kayaknya Cukup itu aja kayaknya ya Oke guys Video kalian sampai sini aja dulu ya Dan seperti biasa Disini cuma channel hiburan Dan jika kalian suka videonya Jangan lupa klik tombol like Dan jika kalian ingin support Terus channel BB Step Gaming Jangan lupa subscribe Comment dan share Oke kalau gitu Terima kasih dari saya Salam Gemar Gemar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax